Pedagang daging sapi di Pasar Rukujampi, Banyuwangi mengeluhkan tempat relokasi. Sejumlah pedagang protes kebisingan karena tempat relokasi berdekatan dengan mesin penggilingan daging. Pedagang daging sapi terdampak relokasi Pasar Rukujampi, Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan tempat relokasi yang kurang strategis. Semenjak dipindah ke tempat sementara, pedagang daging mengalami cukup banyak persoalan. Selain pembeli berkurang, kawasan relokasi sangat mising karena berdekatan dengan mesin penggilingan daging. Beberapa pedagang bahkan pernah diprotes oleh konsumen dikarenakan terjadi kesalahpahaman saat transaksi jual-beli. Tak hanya itu area-area lokasi yang cukup sempit dinilai membuat pembeli menjadi malas untuk datang berbelanja. Akibatnya daging yang dijual minim pembeli, bahkan stok daging menumpuk di freezer. Pedagang meminta pemerintah turun tangan, mereka juga mempertanyakan kapan kios daging Pasar Rukujampi yang telah dibongkar di sisi belakang pasar akan dibangun. Namanya relokasi mungkin ada positif-negatifnya ya. Di mana-mana relokasi itu pasti ya mengalami sepi beda dengan pasar yang asalnya. Akan tetapi yang jadi masalah di sini bukan hanya itu. Selain tempat ini sepi, tempat ini sangat berisik-bising. Karena di screening kita itu banyak penggilingan pentol yang mesinnya enam semua. Enam mesin pentol yang semuanya kalau bunyi itu bisa bisik. Contoh, saya menawar harga, harga daging itu Rp130, umum. Itu kenapa bisa berjumpa Rp110? Karena sama-sama enggak dengar. Pembelinya juga mempunyai baterai yang enggak dengar. Saya juga enggak dengar juga akhirnya Rp310. Pembelinya terjadi permasalahan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, enggak ada kejelasan dari progres pembangunan pasar baru. Enggak ada progresnya. Mulai kita direlokasi, tempatnya bising. Sampai sekarang enggak diukur pun, enggak. Apalagi ini digali, enggak ada. Matriah datang, enggak ada. Semuanya enggak ada. Secara terpisah, Pemkab Banyuangi mebeberkan revitalisasi kios daging pasar Gojampi akan dilakukan secepatnya. Pemkab menarjetkan pengerjaan rampung tahun ini. Ya memang itu mungkin teknis di lapangan ya. Jadi mungkin teman-teman di lapangan kurang merekam keadaan seperti itu. Mungkin nanti akan kami bawa ke ruang rapat. Sehingga nanti perlu ada di masyarakat, terutama pedagang bisa kita bantu. Pasti namanya relokasi ada sedikit ketidaknyamanan. Tapi bagaimana nanti kita coba cari. Menurut rencana pengerjaannya kapan? Ya ini masih berproses karena ini mengurangkan dana PBN. Masih berproses ya. Dan kita juga masih mengevaluasi yang di lokasinya seperti apa. Kita benar-benar menurutkan. Insya Allah, tahun anggaran saja tahun ini. Jadi insya Allah tahun ini selesai. Tidak lama lagi. Hado Kokusumo JTV